selamat menikmati selamat menikmati salah seorang kalian di dalam sholat kalian sorry hendaklah dia berpaling berpaling maksudnya kalau di jamaah dia keluar menunjukkan batal dan hendaklah dia berwubu dia mengulang sholat ini mah udah paham ada kentut yang tidak membatalkan sepuluh tidak membatalkan sholat ada apa enggak? enggak ada nah itu kan udah tau semua namanya pokoknya kalau kentut batal gitu ini dia hadisnya iza fasa fasa itu kentut ahadukum fis sholat di dalam sholat kalian sorry enggak lah apa ini enaknya batal gitu 204 wa'an Aisyah radiyallahu ta'ala anha anin nabi s.a.w dari Aisyah semoga Allah meridoinya Aisyah dari nabi nabi bersadda layak balung allahu sholat ha'idin illa bikhimar Allah menerima ini Ustadz yang share screen aja izin saya mau agak keluar sebentar udah saya jadikan oh gitu ya oke saya cari dulu sebentar iya Allah tak menerima sholat seseorang yang ha'id kecuali bikhimar ini yang penting kita lihat bikhimar oh maksudnya ha'idin bukan orang yang sudah ha'id eh bukan orang yang ha'id orang yang sudah balik pentingnya penjelasan ka'uluhu ha'id al-muradu biha al-mar'ah al-balik anak yang sudah balik lallati hiya mutalab bisah bilha'id bukan orang yang sedang ha'id bukan al-khimar bikhasril khu' al-mu'jamah sa'ubun tas tas turu bihil mar'ah roksaha wa'unu koha kita kerudung kerudung dimaksud yaitu kerudung yang menutup kepala dan leher faham faham sudah kan saya ulangi dari Aisyah radiyallahu anha dari nabi nabi bersabda Allah Allah tak menerima sholat perempuan yang sudah balik balik tandanya head ila bikhimar kecuali dengan kerudung maksudnya penutup kepala dan leher iya kebawahnya apalagi zaman sekarang gak harus mu kenal kebaju gamis panjang pakai kawas kaki jadi sholat praktis oke kita teruskan dulu 205 206 wa'an jabir radiyallahu ta'ala anhu anna nabi s.a.w. dari jabir semoga Allah meridui bahwa nabi bersabda berkata kepadanya kepada si jabir inka nasawbu wasian faltahib bihi yakni fisolah kalau bajunya itu luas gede panjang maka hendaknya dilipat nanti kita lihat makna falyata yakni fisolah pada waktu sholat wali muslim fakhalif fakhalif bayna tarafaihi maka khalif lipat antara dua ujungnya wa'inkana vajikan fat zarbihi mutafakun alaih nah ini penting dilihat penjelasannya catatan kaki 205 206 faltahib amr minal iltihab wahua labsur ridha iltah memakai lihab lihab itu ridha ridha itu selendak kalau laki-laki sorban disebutnya wakad bayanahu biqaulihi dijelaskan dengan kata-katanya khalif bayna tarofaihi khalif bedakan antara dua ujungnya ay bi'ayyaj ala wasata sawb ala hak wihi yaitu dia menjadikan tengah menjadikan selendang itu di tengah bajunya ala hekwi di atas badannya gak bayang pakai selendang emang di leher gini itu itu aku di tengah badannya di tengah memakai selendang di tengah badannya kan ketika ditarak kerudung atau selendang ini kan menjulur ke tengah badan julurannya itu tengah badan kemana dia datang min khalfihi dari belakangnya saya tulisin dulu ya kemudian dia mengambil ujungnya yang kanan min amamihi dari bagian depan maka dia lempar lepas maksudnya di atas pundaknya yang kiri dia mengambil ujungnya yang kiri kazalik lalu dia letakkan di atas pundaknya yang kanan sumah dia mengikat dua ujung khalfa unu kihi di belakang lehernya inda kifahu inda kifahu belakang lehernya pada dua pundak terus dia pakai kain pakai kain ini perkara selendang kalau laki-laki sorban coba kita lihat hadisnya lagi ratus lima ini mau bukan hadis ini anjabir radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sallallahu wala sallam kala nabi bersabda in kana sawbu wasian kalau bajunya lebar atau panjang kan luas faltahib bihi yakni fisolah pada waktu sholat sebentar asli kok lupa lagi faltahib apa tadi ini 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 faltahib amr minal iltihab waw lapsur rida ya ya ada dipaham kan bajunya luas lebar pendaklah faltahib dia pakai selendang selendangnya diikat di pinggang wakad bayanahu biqaulihi kemudian dijelaskan dengan kata-kata bayan tarofaihi waw in kan bayi kon fat zar bihi mutafakun alai jadi dia pakai pendang diikat di pinggang itu faltahib lalu fat zar ini halaman 68 ini ini yang catatan kaki walahuma min hadis abu hurairah la yusolli ahadukum fisawbil wahid laisa ala atikih min husyaid hadis dari abu hurairah nabi bersabda tidak boleh salah seorang kalian sholat di satu baju fisawbil fisawbil wahid satu baju kalau mau kena hitungannya dua baju udah tepat itu ada atasan ada bawahan ada juga pernah menyaksikan itu seperti baju satu tangannya terusan ada kan ada nah ini jangan la yusolli ahadukum fisawbil wahid laisa ala atikih min husyaid maka di bagian atasnya gak ada berarti gak ada apa-apa sementara hadis ini menganjurkan dua bagian atasan bawahan tuh oke atasan bawah bawahan kita kembali ini 205 catatan kaki nih kauluhu faltahib amrun bil iltihab wahua lapsur ridha hendaklah dia memakai selendang selendang ya tadi atasan oke wakad bayanahu hal itu dijelaskan dengan sabdanya baina torofaihi antara dua ujungnya wainkana doyikon kalau sempit fat tazir bihi mutafakun alaih dan kalau bajunya sempit hendaklah dia fat tazir memakai kain izar izar walahuma min hadis abi hurairah ada hadis lain yang diambil oleh perawidi atas dari abi hurairah apa kata nabi la yusolli ahadukum fis sawbil wahid hendaklah tidak sholat diantara kalian dalam satu baju di pundaknya tidak tidak sesuatu kalau laki-laki itu dimaksudkan faltah apa ini faltahif pakai sorban sorban apa namanya yang memang berniat itu menjadikan sorban jadi leher kalau memang niat pakai sorban kan tidak semua orang pakai niat pakai sorban ada yang sorban maka dijadikan sejadah karena di sejadahkan itu banyak orang injek-injek lagi itu kurang lebih jadi tambah khusus oke saya masih mau ngulang lagi nih baca inkana sawbu wasian kalau wanya luas faltahif bihi hendaklah dia memakai selendang rida lapsur rida ya sini tadi keterangan rakyat ini dia amron bil tihaf wawal absur rida memakai selendang udah sampai sini dulu paham apa gak paham nih ustad ibu-ibu kadang pakai bajunya gombrong gitu masih gombrong mau paham dah luas biasanya tanah ya gombrong itu kan mengganggu sebelah oh gitu iya faltahif bihi pakai selendang baru teknis makanya yang berikutnya ya selendang gunanya untuk mengikat mengecilkan kegombrongan jangan sampai ganggu oh gitu maksudnya jangankan bajunya gombrong mukanya lebar kelebaran lagi sujud keinjak dengul sebelah dari giliran bangun ya atau tidak giliran bangun dia udah bangun itu masih keinjak kemeng sebelah itu maksudnya ya ustad boleh tanya ustad boleh tadi kan yang baju satu baju itu maksudnya gimana saat baju yang lebar tadi gak pake mukena lagi gitu maksudnya ustad iya itu mal bagian dari pakaian sholat terus kita menghubungkan dengan yang sekarang nah sekarang iya ada ustad maaf kan kalau ada pake baju terus kita pake gamis itu di dobel gitu itu boleh kan boleh artinya boleh buat sholat karena kan kita pake pake bergo lagi gitu kan iya bentuknya baju nah itu gamisnya kan bentuk baju eh bentuk baju iya baju pake baju gak boleh gamis itu kan bentuknya baju iya gak boleh itu jadi satu itu gak boleh jadi mesti sepotong sepotong kan kita pertama memahami dulu baru kemudian menghubungkan dengan kondisi kita baru di baju iya karena saya kalau ke masjid Ustaz biasanya pake baju biasa terus saya lapis lagi dengan gamis hitam terus saya pake bergo gitu pake kaos kaki bergo itu kan panjang sehingga tangannya ketutup gitu nah itu sah gak sholatnya sah oh sah yaudah bergosah kalau maksud itu kan yang baju tadi sah baju menghubungkan antara fikih sama etika gitu kata fikih sah apa prinsipnya menutup auron yang kedua tidak menutup kemungkinan ada orang yang gak mau begitu pake baju panjang pake bergo pake apa latut pake kaos kaki yaudah emang menutup auron umpamanya saja walaupun udah begitu dia tetap pake mukena mukena itu terdiri dari dua bagian atas sama bawahan gak apa-apa maka termasuk hadis tadi ini yang disebutkan ada bagian atas ada bagian bawah itu maksudnya yang dua bagian kalau yang satu bagian boleh ya kita kembali ke prinsip prinsipnya menutup aurat kalau tutup tutup aurat batasan aurat dalam sholat siapa yang mau bilang itu gak sah kan gak mungkin iya nah sekarang terus terkait hadis tadi ya terkait hadis tadi sah ya baru kita tengah itu etika soal etika ada orang yang memang berprinsip makna lahirnya dari hadis gak apa-apa walaupun udah pake paku panjang dia pake lagi mau kena terus yang satu yang penting ini udah maka baju-baju kuliah itu anak-anak mahasiswa mahasiswi yang penting memberikan batasan menutup aurat dalam sholat sah dan sekarang kita lihat jauh banyak itu gak pada bawa mukena yang mau bawa untuk praktisnya soalnya kalau bawa mukena lagi kan suka repot gitu betul iya penuhan bawaan jadi sekalian jadi analoginya kayak model begini bawa-bawa sholat jumat pake kain sarung kaos oblong bisa apa gak bisa harus pake jas pake koko kan hubungannya bisa kita lihat soal sah sama-sama sah maka baru soal etika kamu kondang aja pake yang bagus masuk giliran ke masjid cuma pake kos oblong itu namanya sanksi sosial sanksi sosial iya kalau saya yang penting sah tadi soalnya baju satu baju itu tadi saya biasa begitu karena kepraktisan aja jadi sampai masjid tinggal sholat gitu gitu kan iya terus ada orang ngeliat dari belakang cuma anu aja cerita itu di media sosial ini sebenarnya lagi sholat karena bajunya baju kondangan bahwanya eh dikira lagi main hp sekarang dua enam eh dua iya dua tujuh ini dua lima dua enam dua kosong nah ini ini wa'an ummi salamah radiyallahu ta'ala anha dari seseorang ummu salamah namanya semoga 25 udah ya ya oh iya 25 ada anha sa'alatin nabi sallam ummu salamah tanya nabi atusollil mar'atu fi dirain wakhimarin bi ghairi izar kan masih nyambung yang tadi boleh seorang perempuan sholat fi dirain dirain baju kalau dalam konteks perang ini baju besi baju wakhimar dan kerudung bi ghairi izar ini yang tadi kita persoalan persoalkan tanpa kain kain maksudnya bawahan kolah idhaka nadir usabiron panjang apabila baju itu panjang yukhati zuhur kada mayha menutup dua telapak kakinya itu maknanya boleh boleh yang tadi kita persoalkan saya ulangi idhaka nadir'uni sabda nabi atau saya mundur dikit si umu salama bertanya apa boleh seorang perempuan sholat berbaju saja dirak wakimar dan kerudung tanpa kain izar bagian bawah maksudnya nabi menjawab idhaka nadir ra'u sabiron yukhati zuhur kada mayha apabila ada kata boleh yang penting bajunya itu sabiron panjang menutupi zuhur punggung dua telapak kaki dua telapak kakinya nah ini bagi mereka terkait dengan telapak kaki perempuan ada yang harus ketutup semua gak boleh ada yang kelihatan maka atas dalil ini gak apa-apa telapak kaki kelihatan umumnya mazhab syafi'i harus ketutup maka mukna bagian bawah itu panjang ketika si ibu-ibu sujud tetap ketutup iya jadi boleh ibu pakai baju terusan kita lihat dulu ada penjelasan kali dirun bikasrin fasukun al-kamis gamis bahasa kita iya gamis sabiron artasi antawilan kamilan panjang urna yugoti al-taktia ayasturu menutup zuhura kodamaiha ayak lahumah zoihrahumah punggung telapak kaki itu kalau punggung telapak kaki posisi fikih kita telapak kaki juga waktu sujud harus ketutup jadi bukan sekedar menutup tapi lebih tutupannya menjulur bukan ya kalau berdiri memang punggung telapak kaki saja yang ketutup maksudnya ketutup kelebihannya banyak maksudnya adalah kalau dia lagi sujud telapak kaki semuanya ketutup iya ini 208 wa'an amir ibn rabi'ah radiyallahu ta'ala anhu kola dari putra rabi'ah semoga Allah meridainya dia berkata kunna ma'an nabi fi laylatin ha kenapa tadi suaranya putus-putus oh ya putus-putus padahal gak ada yang ngotong-ngotong wa'an amir ibn rabi'ah rabi'ah radiyallahu ta'ala anhu kola dia berkata kunna ma'an nabi s.a.w. fi laylatin muslimah kami bersama nabi di malam gelap fa'askalat alainal qiblah maka susah menentukan qiblah kemana qiblah kegelap fa'asolainah kami sholat fa'asolainah tapi ketika siang matahari terbit ida nahnu sholainah ila gairil qiblah ternyata kami sholat tidak menghadap qiblah fa'asolainah 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 kemana saja kalian menghadap disana ada wajah Allah maksudnya ada Allah iblat taruh kita lihat 208 ka'uluhu muslimah bidham milmim wakasrilam muslimah simfa el gelap e'zati zalam artinya gelap fa'asolainah ragu problem ragu 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 tawallau ay tawajahu menghadap lah fasamma bifat hissa musallasah watasdidil mim al-maftuhah samma ini cara bacanya bukan summa aifahunaka maka disana hunaka disana yaitu wajhullah wadok afahu mu'allilan bitafarrudi as-as as-saman bihi ini dianggap cacat karena tidak ada as-as nama orang wa'annahu yad'afu fil hadis dan hadisnya lemah lakin ruahu toyalisi fi musnadihi an-as-as as-saman wa'amar bin kais wa'antariqa al-bayhaki ini bagian mustola hadis tentang kita kembali ke sini 208 suatu ketika nabi dalam gelap gulita mau sholat kebingungan kemana qiblat kan gelap sholat aja berdasarkan keyakinannya eh pas terbit matahari siang ternyata bukan qiblat baru dalam situasi kondisi seperti itu ayat al-qur'an yang berbunyi pa'ay nama tuwalu uju hakum ini gak pake uju hakum di surat yang lain pasang wajhullah boleh tidak apa-apa diulang apa tidak gak usah diulang gua dalam kondisi tidak tahu tidak tahu gak usah kesana-sana itu umpamanya mendung berat ada di sana di taman bunga lah gitu sulat cohor matahari gak kelihatan GPS gak ada mana ya banyak itu rombongan satu bis yang satu ngalor yang satu ngidul sesuai dengan tiap ya kan udah nah kalau udah selesai karena ijtihad kita tidak maksimal apalagi terkesan sembrono baru ketahuan ternyata tadi kita sholat gak menghadap kiblat kesono itu harus diulang berbeda dengan gelap kulita kayak gini harus diulang sebab syarat sahnya menghadap kiblat terus enggak kde u diulang kecuali kondisinya kayak tadi gelap kulita gak ada media untuk ijtihad kecuali perasaan kalau perasaan dalam ijtihad itu muncul di dalam sholat kiblat kayaknya kesono ayo kita sholat atau sendiri sholat kesono maksudnya keselatan eh di tengah sholat muncul pikirannya bukan keselatan bukan kesini kanan muter dia langsung ke kanan pas lagi udah ke kanan ragu lagi dia muter lagi terus muter sampai selesai sesuai dengan keyakinannya ya iya insyaallah kita udah gak ngalamin eh jangankan model dulu zaman nabi gelap malam doner-doner tidak ada eh lagi di itu juga lagi di muzdalipah banyak orang macam-macam sesuai dengan keyakinannya keyakinan dalam tanda petik tidak atas dasar ijtihad coba di muzdalipah mati lampu lah itu penunjuk kiblat kan udah gak keliatan aduk mana ya paling sebatas nanya-nanya kiri-kanan iya 209 wa'an abi huraira ta' radiyallahu ta'ala anhu kola dari abi huraira dia berkata kola rasulullah s.a.w mabainal masriki wal maghribi kiblah ini penting bukan cuma dulu sekarang antara timur dan barat itu adalah kiblat paham maksudnya ini kita nih di rumah masjid menghadap kiblat gak usah kita kalau di istiqlal itu kalau ditarik garis lurus dari si imam dan beberapa orang di belakangnya bener itu kena ka'bah tarik garis lurus ke rapiyah sampai ke mekah kena ka'bah tapi yang ujung kiri ujung kanan kena apa gak enggak gak kena pertanyaan apa yang gak kena ka'bah kalau ditarik garis lurus itu dianggap tidak menghadap kiblat ini ini dia dalilnya syarat sah sholat menghadap kiblat bagi yang dekat itu harus kena andai kata ditarik lurus kena kena ka'bah kayak apa gambarannya tuh yang lagi tuaf di masjidil haram sholat menghadap ka'bah kena kalau ditarik sampai radius berapa sampai radius sejauh bahwa apabila ditarik benang lurus itu mengenai ka'bah kalau yang sudah jauh sekali konteknya negara Indonesia ini ini berlaku itu antara timur dan barat semuanya kiblat paham oleh karena itu terjadi perbedaan yang cukup tajam perbedaan sikap yang cukup tajam terkait dengan maklumat dari BMKG bahwa pada tanggal sekian hari sekian matahari persis di atas ka'bah oleh karena itu di Indonesia jam empatan kurang lebih disana zohor tengah hari maka dianjurkan keluar rumah melihat bayang-bayang bayang-bayang pada saat matahari berada persis di atas ka'bah itu menunjukkan kiblat yang pas akhirnya banyak tuh yang pada ngegeser sejadah iya apa tidak pada ngegeser sejadah sejadah ini kenapa? karena habis narik bayang-bayang terus memang kesono arahnya sementara masjidnya sejadahnya kesono geser ke kanan 25 derajat itu yang dimaksud muncul perselisihan waktu itu imam besar masjid istiqlal adalah almarhum mustafa ya'kub mustafa ya'kub gak sependapat dengan itu bagi mereka kita yang jauh dari ka'bah tidak harus apabila di garis benang lurus kesana kenapa? gak harus oleh karena itu ayat al-qur'annya berbunyi fawalli wajhaka syatral arah syatral masjidil haram yang penting arahnya nah hadis ini memperkuat qiblat bagi kita yang jauh adalah arah lalu beliau berargumentasi andai kata mereka yang di masjid istiqlal dan sholatnya menghadap qiblat artian harus kena maka paling yang kena itu makmum di belakang imam paling tujuh orang tujuh orang itu makmum itu dia tuh kalau di garis lurus tarik garis lurus ka'bah kena ada pun sayap kiri sayap kanan gak kena kalau mau dipaksakan sesuai dengan maklumat BMKG itu BMKG ya kalau gak salah maka itu yang lain harus pindah di belakang yang tujuh orang apa kesimpulannya kata dia maka sabter akhir jamaah jumat masjid istiqlal itu adanya di pulau gadung oleh karena itu dia berpedoman kepada Al-Quran bawal li wajah kasyatrah arah arah Qiblat lalu di masjid kita udah berantem nanti giliran imamnya dia digeser gilirannya enggak balik lagi kejadahnya balik lagi eh di masjid saya belakang itu lah pas saya masuk ini udah buka geser miring enggak geserin lagi biasa aja sebab kita kategorinya jauh kalau jauh itu maksudnya arahnya saja ya itu barat dalam hal ini iya ini dalilnya sampai sini ada yang tanya silahkan kalau ada coba 209 kita lihat kauluhu mabainal masriki wal magrib qiblah hazali ahli madinah jauh ini bagi penduduk madinah waman kana jihata qiblatihi misla jihati ahlil madinah semua orang yang jihad qiblatnya seperti arah penduduk madinah wal madinah fi syamali makkah madinah sebelah utara makkah apabila penduduknya menghadap ke selatan yasiru al magrib an yaminihim makkah barat itu ada di sebelah kanan wal masri an yasir timur ada di sebelah kiri makkah qiblat mereka itu adalah di antara dua arah tadi antara masri itu adalah qiblat maknanya artinya seorang yang sholat kalau dia posisinya jauh dari qiblat tidak wajib tidak harus mengenai ka'bahnya itu sendiri sebab itu sulit sekali utah azar artinya uzur di maaf akan tetapi dia cukup mengarah kepada arahnya arah qiblat dan demikian juga bagi penduduk semua negeri minas saati memiliki keluasan mislamali ahlil madinah seperti penduduk madi madinah iya gimana sudah tanya sampai sini lalu sudah pulang ya ustaz assalamualaikum tanya itu kan pernah ustaz yang pada tahun berapa itu ada dari BMKG karena terjadi gempa gempa akhirnya letak Indonesia itu bergeser sekian derajat makanya itu tadi yang menghadap qiblatnya itu bergeser berapa itu banyak yang memindahkan mesjid-mesjid itu banyak yang memindahkan arah sholatnya arah qiblat saat itu terjadi polemik luar biasa kalau alasannya karena bergeser itu 50 ribu tahun paling satu senti bergesernya terlepas dari itu bahwa ini memberikan pedoman kuat bagi kita yang jauh qiblat itu tidak harus kena ka'bah ainuha tapi arahnya sholat di masjidil istiqlal umpamaknya yang kena apa namanya bangunan ka'bahnya paling imam sama makmum di belakangnya 7 atau 10 orang kiri kanan gak kena siapa gak sah kenapa sisi jauh dan ini dijelaskan gak usah di istiqlal di madinah kalau gitu oh iya yang penting menghadap arahnya arahnya lalu Pak Yaakub memang menjelaskan itu akurasi penempatan kata dalam Al-Quran Al-Quran bilang arah Maka hadapkan wajahmu ke arah ayat itu kan menurun di madinah ya ketika nabi minta berubah kiblat dari mana itu dari masjidil aqsa ya ke ka'bah iya itu yang penting soalan sojangan sojangan manduk ngetan gitu ngetan tuh kemana utara eh utara timur itu ngetan masa kampungnya ngetan iya ngalor utara ngetan timur ngidul selatan kalau ke kiblat itu apa ya saya lupa jadinya kiblat kan arah barat ya iya oh iya barat itu bahasa ilmiahnya barat barat asal jangan mandap timur terselatan nah nah ada pernah kita mengalami menjadi keresahan bangsa ini kalangan tertentu yang mempatwakan kemana aja boleh dalilnya tadi ngalor 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 juga disana ada setan ada setan ada Tuhan ngidul ada ngidul ngalor iya timur ada ada Tuhan utara ada latan ada akhirnya sholatnya pindah-pindah dan real itu aliran ditemukan sehingga cukup menghebohkan pada saat itu itu orang kok sholat tadi satu rokaat ngadep sana ke barat terus satu rokaat lagi ngadep ke utara eh dia berdalil kan itu seenaknya menempatkan dalil pernah denger gak itu ada kalau itu ustaz saya pernah pernah ikut satu kajian gitu karena menurut orang itu bahwa dalam diri setiap hamba maksudnya manusia itu ada Allah karena ditiupkan roh suci Allah jadi kemana aja menghadap itu Allah selalu ada gitu itu namanya menafsirkan ayat semau dalam konteks sholat memang harus menghadap Qiblat menghadap Qiblat iya apa jadi ditarik-tarik ke situ ini namanya manpasar Quran biro'i menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya pendapatnya kalau kita bawa mak'ad huminan nar 209 udah banyak ya nanti kita sampai 210 kalau gak ada kita cukupkan dulu dengan doa kebarat majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum